Halo kawanku selamat datang di pusat karya ini ayam kuning ini anaknya cuma 2 kawan sebenarnya 3 mati 1 ya ini bukan karena apa ya bukan karena kesalahan secara memelihara tidak ya tetapi memang ini dulu sudah tidak akan saya peranakan lebih dari 1 tahun ya tak biarkan bertelur tetapi ini untuk kita coba lagi supaya beranak lagi supaya bisa mengkram lagi tapi ternyata bisa kawanku tetapi yang hitam itu sudah kita biarkan juga sama ya 1 tahun lebih tetapi bisa anaknya masih tetap bagus tapi untuk ayam kuning ini tidak bisa ya rusak jadi anaknya hanya sedikit kawan tapi nanti itu akan boleh ya seperti yang hitam itu ya yang hitam itu anaknya pasti akan banyak memang saya tidak beranakan karena apa karena males itu kawan apa gurum ya kalau disini namanya gurum kutu kutu ayam itu kawan kutu busuk ya itu sangat menjengkelkan akhirnya saya kayak pre libur tidak memperanakan anakan ayam karena banyak gurum nah ini sudah tidak ada ya walaupun ini kondisi maaf potor tapi tidak ada ya nah ini juga belum kita bersihkan untuk potorannya untuk pupuk untuk pupuk tanaman koro kawan ku nah itu jajar terus sama itu yang hitam itu biangnya ya jadi kuning ini anaknya yang hitam wah anaknya yang kuning ini juga besar-besar kawan ku malah besaran yang kuning tapi kelihatannya yang bagus itu anaknya yang hitam yang hitam itu bisa mencetak bapaknya ya tetapi yang kuning ini tidak anaknya seperti biangnya bukan seperti pejantannya ya tetapi kalau yang hitam itu anaknya seperti pejantannya jadi seperti ya mungkin orang-orang bilang itu ayam cetak ya saya sendiri tidak tahu kalau ayam cetak itu ya katanya begitu ya anaknya seperti pejantannya tapi kalau yang kuning ini tidak anaknya ya kayak induanya kayak babonanya kayak emboknya begitu itu nah ini mantul sekali kawan ini dikejar terus kita nggak bisa memberi makan yang dua itu ya itu walaupun dua saya wah wah mohon walaupun dua sayang sekali ya karena anaknya besar-besar kawan nah ini malah lebih mantul lagi kawan ini belum ada satu bulan ya mungkin berapa 3 minggu kurang nah seperti ini kawan anaknya kita buka ya biar kelihatan wih mantul kawan anaknya sehat-sehat ini belum pernah turun ke bawah dan saya pastikan ini anaknya memang seperti bapaannya ya seperti pejantannya nah ini kawan ku kepalanya sudah kelihatan ya besar-besar jadi kalau menurut saya kawan ku apabila memelihara ayam laga itu tidak sesuai dengan bentuk pejantannya langsung kalau menurut saya langsung kita jual saja kurang bagus ya wah ini anaknya kawan ku yang hitam ini benar-benar luar biasa ya besarnya kalau melihat pejantannya itu tidak seberapa ukuran mungkin 6 tetapi anaknya ini luar biasa ukuran 8 ini kakak ini ini punya kakak sudah bukan lancuran ya sudah jago sekarang sudah jago ini baru punya kakak eh kakaknya sudah jago nah mulai itu kawan ku tak biarkan tidak tidak mengengkram sampai sekarang tetapi masih bisa beranak 5 jadi kalau saya sendiri belum tahu ya laki dan perempuannya mungkin yang seperti ini ya yang laki itu nah itu yang sebelah seneng kawan ku nah ini juga lagi kawan ku ayamnya sangat tegak tegak kawan masih kecil aja sudah kelihatan kawan dan kakinya kawan ku ini ubet ya ubet terus melihat pukulan kawan ku ya melihat pukulannya bapaknya ini pukulannya panas kawan ku ya bisa membengkakkan kepala bahkan matanya masih tidak bisa terbuka ya mesti abuh kawan ku karena ini tidak punya jalur jadi pukulannya memang benar-benar panas nah bapaknya ini kawan ku mampu 4 runde ya mampu 4 runde lawan sering 4 kali tetapi bapaknya ini telah mematahkan lehernya demikian kawan ku oke kawan saya kira cukup sekian dulu video dari saya semoga pecinta ayam dimana saja berada terimpirasi punya rasa greget ingin memelihara ayam oke cukup sekian yang barusan mampir di channel pusat karya atau yang barusan menemukan channel pusat karya jangan lupa like dan subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan anda dilancarkan rezikinya diberi kesehatan hidup damai sejahtera sekian matursun sampai berjumpa lagi video saya berikutnya matursun ين berikutnya selamat menikmati